Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Hal yang paling menjengkelkan ketika bersepeda adalah ketika ban tiba-tiba bocor saat asik bersepeda Ban bocor memang tidak bisa dihindarkan Banyak hal yang bisa menyebabkan ban bocor Misalnya tertancap paku, pecahan kaca atau benda tajam lainnya Menghindari benda tajam di sepanjang jalan bukan hal yang mudah Konsentrasi kita tidak selalu tertuju pada permukaan jalan Di samping tertusuk benda tajam, ban bocor juga bisa disebabkan oleh kesalahan dalam memperlakukan ban Dan tidak memeriksa kondisi ban sebelum berangkat bersepeda Berikut beberapa tips agar terhindar dari kebocoran ban Setidaknya mengurangi potensi ban bocor di tengah jalan Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe Dan bagi yang belum, mohon bantuan yang untuk subscribe Biar kita tambah semangat dalam membuat video 1. Kempes normal karena pori-pori ban Materi utama ban dalam adalah karet yang memiliki pori-pori Dari pori-pori inilah, udara dari ban dalam sedikit demi sedikit bisa keluar Dan membuat ban lama-kelamaan menjadi kempes Dalam kondisi normal, ban sepeda jalan raya biasanya akan kempes sendiri dalam waktu seminggu Sedangkan untuk sepeda gunung membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan 2. Disebabkan oleh suhu udara Ban sepeda juga bisa kempes karena pengaruh suhu permukaan jalan yang panas ketika kita bersepeda Ban sepeda bisa menjadi panas bila terpapar cahaya matahari yang panas Atau menyerap panas ketika ban bergesekan dengan permukaan jalan Suhu panas tersebut menyebabkan udara yang terdapat dalam ban dalam memuai dan keluar melalui pori-pori ban Tetapi tidak hanya panas, suhu dingin juga bisa menyebabkan ban kempes Sepeda yang disimpan dalam waktu yang lama dan ban bersentungan langsung dengan lantai Menyebabkan suhu udara dalam ban menurun Turunnya suhu udara dalam ban menyebabkan udara menyusut Akibatnya ban pun bisa menjadi kempes 3. Kerusakan pentil ban Selain kebocoran ban dalam akibat tusukan Ban dalam pun bisa mengalami kebocoran akibat pentil yang rusak Atau terdapatnya celah di pentil yang dapat menyebabkan angin keluar Kerusakan pentil ban dapat disebabkan oleh beberapa hal Di antaranya disebabkan oleh pentil yang berkarat Akibat usia pemakaian atau kotoran yang menempel Karat tersebut bisa menyebabkan karet perkat antara pentil dengan pelk menjadi kertas atau retak-retak 4. Snackbait Snackbait adalah kondisi ban dalam sepeda bocor Yang disebabkan ban dalam terjepit dan tertekan di antara rim dan ban luar Kondisi snackbait sering terjadi bila tekanan udara ban yang rendah Dan ban menghantam batu atau permukaan yang tajam Sehingga ban luar akan tertekan ke arah rim dan menyebabkan ban dalam Kebocoran yang disebabkan snackbait biasanya menghasilkan dua lubang pada ban dalam Seperti digigit oleh dua saring ular Tekanan ban yang rendah bisa disebabkan ketika mau goes Ban sudah kempes akibat pori-pori ban atau suhu udara Atau memompah ban dengan tekanan yang rendah dari yang disarankan 5. Bergesekan dengan pelk atau ujung jari-jari Wheel set yang menggunakan rim jenis single wall berpotensi terjadi gesekan antara pelk dengan ujung jari-jari Ujung jari-jari yang tajam berpotensi menusuk ban dalam Atau bisa juga disebabkan ban dalam bergesekan dengan rim sepeda Solusi untuk masalah ini adalah dengan menggunakan rim tape Agar ban dalam terlindung dari pelk sepeda atau ujung jari-jari 6. Ban dalam yang melipat Pemasangan ban dalam yang tidak hati-hati dan teledor Bisa menyebabkan ban dalam sedikit terlipat Atau malah terjepit di antara rim dan ban luar Ban dalam yang terlipat atau terjepit bisa menyebabkan kebocoran Untuk menghindari hal tersebut Ketika mengganti ban dalam Setelah Anda memastikan ban dalam terpasang dengan baik Ban jangan langsung dipompa kencang Pompalah ban dengan tekanan ban sekitar 10 PSI Kemudian pantul-pantulkan ban Agar posisi ban dalam berada pada posisi yang tepat Setelah itu pompa ban sampai dengan tekanan yang ada di keterangan ban luar Bersepeda itu memang harus berhati-hati Baik saat uproot atau melalui jalan raya Periksalah kondisi ban Anda sebelum Anda goe Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goe Terima kasih telah menonton!